sangat mudah pembuatannya teman-teman bisa langsung menuju ke bengkel las atau bengkel sepeda motor yang memiliki alat las bisa langsung tunjukkan video saya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman sanca ini saya akan mau proses ini saya tunjukkan proses pembuatan alat press ini bahan-bannya seperti ini ada plat tebal 8 mili seperti ini untuk dudukan moldingnya seperti ini untuk dudukan molding sangat tebal, sangat kuat ini untuk dudukan beringnya ini saya las seperti ini agar supaya saat pengeburan bisa lurus dengan yang bawah seperti ini biar lurus dengan dudukan moldingnya ini sangat tebal untuk dudukan moldingnya kita siapkan plat seperti ini dan plat ini agak sedikit tipis ini mungkin sekitar 6 mili ini untuk as tengahnya bagian beringnya untuk as utama ini as utama ini seperti ini baut baja baut baja ukuran M8 ini teman-teman ya M8 yang dulunya pakai as tenly sekarang pakai baja kekurangannya kekurangannya cuma bisa karat kalau kelebihannya sangat kuat sangat kuat sekali ini teman-teman penampaknya seperti ini penampaknya seperti ini nanti kita las dengan ini nanti ada dua sebagai ini armnya bantalan bering ini untuk bering banyak pertanyaan ya teman-teman ya untuk bering sebenarnya selera ini kalau ini saya memakai merk Naci ukuran 6007 biasa ini kalau di bekas-bekas bengkel biasa bekas Honda Fit kalau saya pakai baru seperti ini pakai baru ini ukuran 6007 nah seperti ini nanti penampakannya terus untuk tuasnya tetap di ukuran 10 mili bahan tenly yang lebih halot nggak mudah patah nanti kita tancapkan disini lalu kita las las keliling lasnya juga memakai las stainless karena kenapa kalau las besi biasanya mudah retak kalau las stainless lebih halot soalnya tuasnya ini pakai stainless seperti ini nah nanti seperti ini teman-teman ya balik seperti ini menampakannya nanti dikasih tuas mungkin teman-teman kalau dekat dengan bengkel las atau bengkel sepedak monter yang mempunyai alat las bisa bikin sendiri cuma bermodal bahan plat ini kalau plat di luar enggak sampai enggak sampai berapa ya enggak sampai 4 kg mungkin sekitar 3 kg ini ada lubang-lubang ini kemarin anak-anak salah ngebur ini nanti saya tutup dengan las lagi seperti ini nanti kita las kiri-kanan terus atasnya kita pakai seperti ini agar supaya nanti tuasnya enggak lari ke belakang seperti ini oh iya teman-teman kalau alat press yang sekarang ini kan setiap sudutnya ada lubangnya ini saya menyiapkan jika jika pemasangan di meja atau di papan kayu nanti sekalian bisa dibautkan ke kayunya agar lebih agar lebih kuat lagi lah tidak goyang-goyang saat pengepresan seperti ini nanti kita las kiri-kanan terus untuk join penekannya ini seperti ini ya ini OD25 yang bawah yang bawah ini untuk joinnya ini pakai as 12 mili 12 mili untuk pegas seperti ini pegasnya pakai ID 12 mili nanti dimasukkan ini 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 pakai pakai pegas pakai pegas 12 mili ini kita lubang di ujungnya buat panteknya atau stoppernya pegas ini kenapa bang ini kok lubangnya besar ini bang saya siapkan ini atau bantalannya ini 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 bantalannya lagi ini dimasukkan ini biar nanti press dengan join penekannya ini untuk pembelian bagian atasnya aja bisa bang kadang jaring ada pertanyaan seperti itu bisa untuk harga yang atasnya itu 350 nanti dapat seperti ini bagian yang atas ini ini ke atas belum termasuk baut asnya tengah atau baut seperti ini bukan termasuk ini ya mas cuma bagian ini ke atas sudah saya cat sudah ada tuasnya juga sudah ada grip karetnya itu 350 ribu sudah kompet sudah ada join ini penekannya sudah ada bekasnya tidak termasuk bantalan ini cuma ninggal platapaknya ini dengan baut penyetelan naik turunnya ini mungkin teman-teman yang punya bekasan kenapa ya bekasan bereng-bereng seperti ini kalau untuk plat selera lah bisa pakai plat yang lebih tipis atau lebih lagi tebal lagi lebih bagus untuk bagian penyetelan kiri kanan ini tidak harus pakai baut juga bisa pakai paten tiangnya kiri kanan pakai paten pun bisa nanti mainnya di plant ini kurang kebawah kurang keatas nanti plant dibikin tebal diganjal atau dibikin penyetelan baut juga bisa untuk plat tetap pakai yang tebal ya teman-teman ya kalau untuk ini asnya yang dua dudukan bearing ini as ini 35 mm seperti ini kita potong potong dengan bubut ini kita rapikan terus kita tabur dengan 8 mm samping sudah bisa kalau untuk pembelian tuas ini dengan ini ini saya harga 200 ribu sudah pakai baut 300 ribu kalau pumpet ini mulai ini keatas ini 350 ribu nanti cara pengelasan nanti saya tunjukkan kerapian pengelasan kekuatan pengelasan nanti teman-teman bisa menilai sendiri tadi setiap komponen sudah saya jelaskan ya teman-teman ya tinggal pergi ke bengkel tinggal tanyakan ke bengkel mulai ukuran bearingnya seperti ini ukuran besinya ini terus untuk pengelasan untuk ini ganjelnya join penekan ini nanti tinggal banyak yang tahu oke lanjut saja kita mulai pengelasan tetap ikuti video saya jangan lupa like komen dan subscribe oke siapkan alatnya lastnya dulu pertama ini ya teman-teman ya ini pertama-tama kita last dulu ini boss ya bossingnya join penekan ini kita last dulu baru kita last plat yang ke atasnya selamat Nah ini teman-teman Usahakan ini lurus ya teman-teman Pemasangan bosingnya Usahakan lurus Dengan Jain-jain penekannya Baru sipu Untuk pengelasan Cuma di titik kiri kanan aja Sudah cukup Oke lanjut pengelasan Plat bagian atasnya Armnya bearingnya tadi Oke untuk pengelasan ini Bagian bearingnya Harus lurus pada lubang Bosingnya itu ya teman-teman ya Harus lurus Soalnya Karena join pinnya ini nanti Harus lurus dengan Bibir bearingnya ini Pembeli selamat menikmati 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 bagian bagian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke seperti ini selamat menikmati 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 oke itu tadi tahap pengelasan pada mur tiang bautnya ini sudah selesai kita lihat hasilnya Ini tadi pengelasan dua tahap Oke seperti ini teman-teman Hasil pengelasan saya Setelah dilat jangan sesekali langsung didinginkan dengan air secara pendinginan cepat bisa merusak kualitas lasnya Seperti ini Oke tahap ini sudah selesai nanti tinggal perapian Kita gosok halus Lalu kita cat Lalu perakitan sudah siap pakai Seperti ini Cukup mudah teman-teman Teman-teman jika dekat dengan bengkel las atau bengkel sepeda motor yang memiliki alat las Bisa langsung menggunakan jasanya untuk membuat alat press seperti yang saya tunjukkan ini Sangat mudah teman-teman Untuk bagian bawah tadi saya kasih mur cuma supaya Untuk pemasangan bautnya atau proses pengelasan yang murnya ini Biar mudah tidak usah memegangi cukup kita ikat dengan mur di sebelah sini Kita kencangan lalu kita las Usahakan nanti pemasangan murnya atau bautnya ini Kita perhatikan Ujung bosing ini Untuk bosing ini lurus dengan lubang yang bawah yang berada di bawah Usahakan lurus Jangan lupa pakai penggaris iku untuk menyiku atau melihat kelurusan murnya ini Seperti ini teman-teman Sangat lurus Sangat mudah membuatnya Jika teman-teman tidak ada mur bisa langsung pakai plat paten saja Dibuat permainan saja Nanti mainnya di blenders atau di bantalan moldingnya Kita ganjel-ganjel seperti itu Oke langsung kita haluskan lalu kita semprot dengan cat Selamat menikmati 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 Oke langsung kita semprot-semprot Oke langsung kita semprot semprot Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton